Selebes Magazine Baru, Kirap Pemilu adalah sosialisasi tanda tahapan pemilu sudah berjalan sesuai prosedur. Kirap Pemilu Tahun 2024 dengan tema, Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa, bertempat di salah satu pasar di Kecamatan Malusetasi pada hari Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Jadi kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024, hari ini kami laksanakan sosialisasi pendidikan pemilih terkait dengan Kirap Pemilu Tahun 2024. Kemudian harapan dari kami adalah bagaimana masyarakat tahu bahwa pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, kami berharap kepada masyarakat atau pemilih bisa datang di JPS untuk memberikan suaranya di tanggal 14 Februari 2024. Nah, kemudian apa yang dipilih tentunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang dipilih adalah pemilihan DPD RI, kemudian selanjutnya DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Dari semua, misalnya kita akan bagaimana berperanggap di dunia sebagai masyarakat yang ada di pendapatan balustrasi ini segera ini. Terima kasih Pak, Pak. Dari mana? Atas nama siapa, Pak? Ya. Atas nama siapa? Saya atas nama Haji Abdul Manan dari Komisi Pemilihan Umum yang memiliki devisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat serta pendidikan pemilih dan SDM KPU Kabupaten Baru. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dalam sambutannya anggota Kepu Kabupaten Baru Haji Manan mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Baru mengapresiasi kegiatan kira pemilu ini. Acara ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemilu yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentu dengan tahapan-tahapan agar masyarakat tahu. Kita berharap partisipasi masyarakat dan masyarakat tahu siapa calonnya. Kira pemilihan umum merupakan salah satu tahapan yang sangat penting sebagai wahana sosialisasi. Agar masyarakat mengetahui bahwa tahapan pemilu sudah berjalan sesuai prosedur, ucapnya. Pemilu juga sebagai sarana integrasi bangsa. Hal ini dikarenakan menyatukan berbagai perbedaan. Untuk menciptakan pemilu tahun 2024 sebagai sarana integrasi bangsa, dibutuhkan peran dari semua pihak. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang aktif dan efektif seluruh stakeholder. Ini bukan tanggung jawabnya saja penyelenggara. Bukan tanggung jawabnya saja KPU. Bukan tanggung jawabnya saja Bawaslu. Tetap ini tanggung jawab kita semua, harapnya. Lanjut Muhammad Ibris salah satu ketua panwas kecamatan Malusetasi menyampaikan pemilu ini adalah wadah pemersatu. Lawan politik sesungguhnya adalah teman dalam berdemokrasi. Kita ini bukan lawan, tetapi teman bermain. Teman bertanding, kita tidak akan bisa kuat bisa bermain ketika tidak ada teman bertanding. Ini berkompetisi untuk memberikan yang terbaik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan tujuan bernegara yang ada di pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan dan mencerdaskan serta menjaga perdamaian. Selanjutnya anggota KPU Kabupaten baru mengatakan akan hajimanan berjanji memaksimalkan segala bentuk upaya akan melakukan sosialisasi terbaik apa kemudian menjadi kebutuhan pemilih dan apa yang perlu diketahui oleh para pemilih. Demikian laporan kami dari Kecamatan Malusetasi Kabupaten baru Kepala Biro Selebes Magazine Anis Andriyanyi. Bermakstabat, itu yang jujur, berdasarkan ASS yaitu ASS langsung umum diambil pasar ASS yang jujur dan adik. Mungkin seperti itu, kita suka.